Halo Traders, Pemirsa Sia Fibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi forex GBPUSD Fibis News untuk minggu ini. GBPUSD mengalami pergerakan sekitar 300 pips di dalam minggu yang dramatis. Berikutnya bagi politik Inggris. Pengunduran diri dari Perdana Menteri Inggris yang baru listras memberikan sedikit ketenangan bagi para pemberi GBP. Namun naiknya Yield Treasury Amerika Serikat membatasi kenaikan dari pasangan mata uang ini. Divergensi kebijakan Moneter Bank of England dengan The Fed juga memegang peranan di minggu yang penuh dengan event. Perkembangan politik Inggris dan ekspektasi kenaikan tingkat bunga The Fed akan terus memimpin dalam pergerakan pasar minggu ini. Memulai minggu perdagangan yang baru pada minggu lalu di 1.1173, GBPUSD mengakhiri perdagangan di akhir minggu hari Jumat minggu lalu dengan kenaikan ke 1.1297. Minggu ini penuh dengan data-data ekonomi akan dirilis. Pada hari Senin akan dirilis data Purchasing Manager Index Manufaktur dan Jasa oleh SNP Global, baik dari Inggris maupun dari Amerika Serikat. Dari medan politik Inggris, nominasi untuk calon Perdana Menteri yang baru akan ditutup pada hari Senin. Dan kandidat yang ada diharapkan sudah mendapatkan dukungan paling tidak satu suara dari anggota Parlemen. Sebegitu jauh tidak ada anggota Parlemen yang secara publik dikonformasi bisa menjadi kandidat. Rumor yang beredar adalah bekas Menteri Keuangan Risi Sunak dan pemimpin Dewan Lakiat Penny Mortown. Di Amerika Serikat, pada hari Kamis, data GDP Advance Quartal ketiga dari Amerika Serikat akan menjadi data kritikal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan petunjuk baru terhadap outlook kenaikan tingkat bunga The Fed. Data Durable Goods Order Amerika Serikat juga akan dipublikasikan bersamaan dengan angka GDP Amerika Serikat. Sementara itu pada hari yang sama, European Central Bank ECB akan mengumumkan keputusan kenaikan tingkat bunga mereka pada hari Kamis. Pada hari Jumat dari Amerika Serikat akan dipublikasikan Core PC Price Index, Personal Spending, dan data revisi Consumer Sentiment dari UOM. Perdana Menteri yang baru Inggris akan diumumkan pada hari peragahan terakhir dari minggu ini. Support terdekat menunggu di 1.1252, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.1214, dan kemudian 1.1133. Resisten terdekat menunggu di 1.1349, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.1400, dan kemudian 1.1457. Demikian rekomendasi Forex di BPUSD untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.